Hai Sobat Medkom, apa kabar? Balik lagi di Kepo bareng aku, Natasha Eleora. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang kestaraan gender nih yang selalu menjadi topik hangat dalam pembicaraan. Langsung aja ada Kak Tunggal Pawesri di sini. Hai Kak, apa kabar? Baik Caca, kabar kakak bagaimana? Sehat? Baik, sehat juga. Kak Tunggal sehat-sehat ya? Sehat. Iya, selama pandemi ini apa aja sih Kak kesibukannya sehari-hari? Masih working from home, sesekali mungkin seminggu sekali datang ke kantor untuk periksa ini itu, tapi selebihnya kerja seperti biasa. Dan ini ya, banyak sekali kan agenda webinar, sekarang dilakukan online, jadi ya kadang juga mengisi beberapa materi di acara-acara itu. Oke, nah di bulannya Perempuan Indonesia ini, mengingat 21 April kemarin adalah hari Kartini juga, kita semua kan tahu nih, dengan adanya Ibu Kartini, perempuan sudah bisa melakukan apa yang dulu tidak bisa perempuan lakukan. Contohnya, sekolah sekarang perempuan sudah gampang, perempuan dimanapun sekarang sudah bisa sekolah. Nah, tapi untuk mencapai kestaraan yang sesungguhnya itu, menurut aku kita belum sampai sana nih. Mungkin dari faktor pendidikan, atau bahkan lingkungan keluarga juga. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kestaraan gender nih, langsung aja ya. Menurut kakak, kenapa sih kestaraan gender itu selalu menjadi topik hangat? Kenapa kestaraan gender itu selalu menjamur dan selalu dekat dengan kita nih, khususnya perempuan? Ya, kalau bicara soal kestaraan gender, kita kan di dunia itu ada yang namanya global gender gap index ya. Jadi, semua negara itu biasanya setiap tahun selalu devaluasi kemajuannya ketika bicara soal kestaraan gender. Dan di Indonesia itu, kita masih punya PR banyak, karena kalau bicara soal ranking, kita masih ranking 85 dari 153 negara. Jadi, masih di bawah gitu ya, walaupun sudah ada progres dari sebelumnya yang biasanya selalu ranking keratusan. Tapi sekarang sudah masuk ke ranking 85. Nah, ini kan sebenarnya membuktikan bahwa setiap waktu perkara kestaraan gender memang selalu menjadi isu hangat dan memang harus menjadi perhatian bersama, karena kita masih banyak PR-nya. Nah, ini kan juga jadi bukti bahwa kita tahu di negara-negara lain atau secara global ada perhatian yang khusus soal kestaraan gender, tapi Indonesia masih pontang-panting untuk meraih kestaraan gender. Jadi ya, saya pikir ini jadi satu hal yang lumrah ya, kalau jadi pembicaraan bersama, karena kita ternyata masih punya PR yang banyak nih di isu kestaraan gender. Ngomong-ngomong soal kestaraan gender di Indonesia itu kan masih menjadi PR ya, Kak. Nah, aku pengen nanya nih, apa sih sebenarnya pengertian dari kestaraan gender itu sendiri? Soalnya aku tuh baca di media sosial, masih banyak yang nyaman-nyaman sama angkat galon gitu. Bilangnya, katanya kestaraan gender, tapi kok angkat galon masih nyuruh cowok-cowok gitu. Nah, apa sih, Kak, arti sesungguhnya dari kestaraan gender itu sendiri? Kalau kestaraan gender artinya ya, kalau secara harafiah, tapi kita mungkin periksa dulu. Gender itu apa sih gitu? Gender kan mengacu kepada peran, tanggung jawab, perilaku, karakteristik perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial. Ini ada peran dan perilaku antara perempuan dan laki-laki, tapi dia tuh hasilnya konstruksi sosial. Bagaimana masyarakat gitu ya, menetapkan bahwa perannya perempuan begini, perannya laki-laki begini. Jadi itu konstruksi sosial. Jadi sebenarnya bukan hasil dari sononya atau dari laki-laki, tapi memang hasil dari konstruksi kita semua. Nah, dari situ saja kan kita tahu kemudian ada peran-peran tertentu hasil konstruksi ini ya, yang dilekatkan kepada perempuan dan kepada laki-laki yang dilakukan secara berbeda. Nah, sialnya peran-peran ini kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang perempuan dan laki-laki. Dan kemudian juga berpengaruh kepada bagaimana peran mereka dalam berkontribusi kehadap pembangunan misalnya. Nah, ini yang kemudian membuat ada persoalan ketimpangan, karena ada peran-peran tertentu yang kemudian hanya dilekatkan kepada perempuan dan hanya kepada laki-laki. Nah, peran ini sebenarnya bisa jadi merugikan, tapi juga ada yang menguntungkan. Cuma lebih banyak merugikannya, terutama bagi perempuan. Kayak misalkan, contohnya ya, peran perempuan di dalam masyarakat waktu itu ya, dulu itu karena ada ketimpangan peran ini, perempuan tuh jangan aktif di wilayah publik, nggak usah jadi politisi. Ini dulu ya. Tapi kan ada perubahan tuh ternyata, sosial atau masyarakat akhirnya memahami dan ada konstruksi yang berubah, bahwa perempuan boleh dan bisa aktif di dalam politik dan aktif di ruang publik, begitu. Nah, ada ketimpangan-ketimpangan gender hasil dari konstruksi sosial. Dan kita harus akui bahwa masih banyak peran-peran yang tidak adil, yang dilekatkan kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Nah, inilah yang kita mau atasi, sehingga tercapai yang namanya kestaraan gender. Nggak ada lagi tuh yang namanya pembagian peran berdasarkan gender tertentu. Karena sejatinya, semua orang, baik itu perempuan maupun lelaki, mestinya harus memiliki peran yang sama, gitu. Bisa, mereka bisa menjalankan peran sesuai kapasitas individualnya, bukan berbasiskan gendernya, begitu. Nah, kalau memang akhirnya di, apa ya, dijadiin hal remeh-temeh perkara angkat galon sih, saya pikir ya memang udah diabaikan saja, ya memang. Emang udah berarti, udah cetek aja itu. Mikirannya. Jadi, udah kita udah, 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 udah lah, gitu. Iya, udah lah. Nggak usah diabaikan saja lah, nggak mutu kalau saya bilang gitu. Iya, betul. Nah, soalnya kalau bicara soal kestaraan gender, yang dilihat adalah bagaimana perempuan tuh bisa setara mengakses pendidikan dengan laki-laki. Terus ngomong soal hak kesehatan, perempuan juga dapat akses kesehatan reproduksi, jadi angka kematian terhadap ibu dan anak itu nggak makin tinggi. Nah, ini juga kan ada persoalan di situ, gitu. Terus kemudian juga gimana soal partisipasi perempuan dalam politik juga meningkat, representasi perempuan juga meningkat di politik, sehingga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lebih pro perempuan, misalkan perempuan dan anak. Termasuk juga akses mereka untuk di pasar tenaga kerja, gitu. Bagaimana perempuan dapat akses dan kesempatan yang setara dan juga upah yang adil, ya, antara perempuan dan laki-laki. Udah dibedakan, ya. Betul, ketika bicara soal lapangan pekerjaan. Dan kita masih punya banyak PR. Mungkin di masyarakat urban, yang sering melihat di kota, gitu, nggak merasa ada persoalan. Tapi kita nggak boleh ngeliat hanya ada apa yang ada di depan mata kita. Yang harus kita lihat kan juga. Yang ada di pelosok sana, yang tinggal di rural, yang tinggal di desa, gitu ya. Itu pekerja yang upahnya berbeda itu masih ada antara perempuan dan laki-laki. Ya, tadi kakak sempat sebut tentang kedudukan di politik, nih. Kedudukan perempuan di politik harusnya sama, kan ya. Kalau nggak salah, kakak ikut gerakan 98, ya, waktu itu. Nah, sebagai seorang aktivis dan konsultan, kakak pernah nggak sih mengalami kasus ketidaksetaraan ini? Atau mungkin waktu di gerakan itu mengalami kasus ketidaksetaraan? Boleh ceritakan nggak, kakak? Iya, boleh ceritakan nggak, kakak? Jadi, kalau di aktivis 98 dulu kan kita sering demo ya, waktu itu ya. Kalau demo itu, saya selalu nggak pernah kebagian tugas jadi pemimpin. Jadi, selalu di belakang, gitu ya. Ngurus kronologis, gitu. Ngurus perlengkapan. Padahal saya mau yang memimpin di depan, gitu. Dan pernah, misalkan, tapi ini kan dulu masa-masa masih melawan Orde Baru ya, kita dulu ketika DPR dijaga, itu juga masih 98-99 begitu. Ketika kita mau coba rangsek ke DPR, itu kan biasanya kita, perempuan tuh nggak boleh di depan, gitu ya. Selalu disuruh, dia mau di belakang. Kalau di belakang, kalau di belakang, nama laki-laki. Nah, terus, akhirnya itu juga membuat kita, apa ya, perempuan-perempuan, kesel, gitu. Pengennya kita di depan orang kita juga bisa ngelit, gitu. Iya, betul. Yang kelihatan mukanya muka laki-laki selama. Laki-laki, iya, betul. Makanya, itu saya merasa bahwa, bahkan di gerakan sendiri pun masih ada persoalan, dengan bagaimana perempuan harusnya, seharusnya juga bisa dipercaya untuk memimpin sebuah gerakan, gitu. Terus juga, gini, dulu juga ketika saya, misalkan kalau lagi malam, gitu kan, kita lagi, apa, tidur bareng, gitu ya, di aula Atma Jaya, waktu itu. Nah, tiba-tiba tuh, tangan kita digrayangin. Jadi, perempuan-perempuan tuh, bukan hanya, gini, saya pikir itu juga bagian dari ketimpangan gender ya, karena mereka melihat perempuan tuh tidak mestinya ada di wilayah publik, ikut berjuang, jadi banyak juga yang mengalami pelecehan seksual, karena dianggap perempuan di situ cuma sebagai apa, apa, pemanis di gerakan. Jadi, seperti layak untuk dilecehkan. ini yang juga kerap menimpa saya, begitu. Dan teman-teman, jadi ya, saya merasa ini jadi persoalan sejak dulu, dan ya dari situlah saya merasa bahwa ada persoalan juga, gini ya, waktu itu kita kan juga sering mendampingi kasus-kasus perburuhan ya, di jaman Soeharto. Diabahkan di awal masa reformasi, saya juga masih sering turun ke basis-basis pabrik bersama Marta yang waktu itu yang saya ikuti gitu ya, membantu buru-buru dan memang terdapat ketimpangan yang jelas yang diterima oleh teman-teman buru perempuan. Misalkan ketika mereka haid gitu ya, mereka tidak dengan mudah mendapatkan akses untuk mengganti pembalutnya gitu. Nah, ini kan ada persoalan bagaimana perempuan tidak merasa aman di ruang kerjanya sendiri. Nah, ketika perempuan tidak merasa aman di ruang kerjanya sendiri, ini juga bagian dari sebuah apa ya, problem di ketidakadilan gender. Bagaimana misalkan perusahaan atau tempat kerja tidak memastikan ruang yang aman dan akses yang mudah bagi perempuan ketika melakukan kerja-kerjanya. Gitu, Caca. Banyak sekali ya, sebenarnya. Bahkan, kalau ngomongin, tadi kan kakak bilang waktu kejadian 98 itu laki-laki selalu di garda terdepan kan. Nah, sering kita ketemuin juga di sekolah-sekolah, buat teman-teman yang masih sekolah, kebanyakan ketua kelas itu laki-laki. Terus, sudah gitu, perempuannya sekretaris. Jadi, seolah itu mengurus kelas lah. Masih ada ya, sampai sekarang ya. Sekarang, bahkan sampai aku kemarin SMA pun masih aku sekretarisnya, ketua kelasnya teman aku laki-laki. Tapi, kamu pengen nggak sebenarnya jadi ketua kelas? Untuk jadi ketua kelas, aku pengen sih sebenarnya. Iya, asik nggak sih? Kayak kita memimpin gitu, perempuan. Tanggapan kakak tuh untuk hal-hal yang udah awam ini tuh gimana sih, kak? Terus, emang sebenarnya di lingkungan sekolah ya, kak kita ngebahas lingkungan sekolah tuh emang sudah wajar semestinya atau bagaimana, kak? Enggak, saya pikir sih udah berubah jauh ya ketimbang 20 atau 30 tahun yang lalu gitu. Saya pikir sekarang sudah banyak teman-teman perempuan yang berani dan juga akhirnya mendapatkan dukungan ya. bukan hanya berani aja. Kadang kita berani tapi kemudian teman-teman sekitarnya nggak mendukung karena perempuan. bahkan masih juga ada ketika tampannya karena saya tahu beberapa teman BEM waktu itu calon anggota ketua BEM yang dia mencalonkan misalnya perempuan waktu itu beberapa ada yang minta advice gitu ke saya kak, saya mau running menjadi ketua BEM. Nah, tapi kok saya dapat pandangan seperti ini ya bagaimana? jadi pandangan yang ada misalkan nanti rapat-rapat sampai malam kamu bisa nggak? Kamu aman nggak? Kamu berani nggak rapat sampai malam? Jadi, alih-alih membicarakan bagaimana menciptakan tempat organisasi yang aman dan ruang yang aman buat perempuan tapi yang terjadi malah ditakut-takutin gitu. Nah, cuma saya pikir sudah ada perubahan dari sebelumnya. jika dulu masih tidak terlalu banyak perempuan yang memberanikan diri dan juga kemudian mendapatkan dukungan untuk maju sebagai ketua kelas atau ketua OSIS atau ketua BEM tapi sekarang saya lihat sudah lebih banyak gitu. Dan juga sudah banyak juga laki-laki yang memberikan dukungannya ke teman-teman perempuan ini ketika mereka memang dianggap capable gitu. Cuman kan memang ini ada persoalan juga ya terus kenapa sih perempuan takut lu aja harusnya berani begitu ya. Nah, ini juga ada persoalan kan di perempuan sendiri lagi-lagi kita tuh ada gender story type yang sudah dibangun dan dikonstruksi dari awal dari rumah gitu atau bahkan dari sekolah bahwa perempuan tuh sudah harus berperilaku seperti ini terus kemudian ngambil karir yang seperti ini kamu ngambil posisi yang seperti ini gitu jadi lagi-lagi ada peran-peran tertentu yang dilekatkan kepada perempuan jadi ketika dia mencoba mengambil peran yang berbeda dari apa yang sama ini dilekatkan itu udah banyak tuh bias atau stigma kemudian nah itu yang jadi persoalan sih ya sampai sekarang cuma saya pikir udah adalah sedikit kemajuan untuk hal ini iya malah jadinya seolah dibuat jadi gak adil ya kak tapi dengan kata-kata yang positif jadi jadi kayak betul kayak kesatarnya mengindungi gitu ya jadi kesatarnya perlindungan padahal sebenarnya enggak karena itu membatasi betul nah gue mau ngomong soal keadilan nih kak kesetaraan gender versus keadilan gender terdengar gak jauh beda tapi memiliki makna yang mungkin harus teman-teman semua pahami ini gimana kak ya sebenarnya setara dan adil itu kan ya adil dan setara jadi ada beberapa hal yang memang kita harus setara tapi juga kita perlu melihatnya dengan adil kan itu ada istilahnya gender equity kalau dalam bahasa Inggris atau gender equality sebenarnya saya lebih prefer gender equality keadilan gender nah betul betul caca gitu bahwa ini kelihatannya gak ada beda gitu ya antara setara dan adil tapi sebenarnya ada perbedaan dan saya pikir kalau di Indonesia kebetulan karena kita kita tidak kita tidak punya perbedaan yang terlalu mencolok sebenarnya disini gini kalau ada satu anak yang satu sakit yang satu tidak sakit dan kalau setara kita membaginya sama misalkan dia satu liter beras ke anak yang sakit dan satu liter beras ke anak yang apa sehat sebenarnya itu kelihatannya oke tidak ada masalah tapi apakah itu adil misalkan karena kita tahu situasinya adalah yang apa yang sakit ini butuh memiliki kebutuhan lebih tinggi gitu jadi kita harus tetap secara adil melihatnya gitu jadi ya kita gak tapi ya itu ya basisnya adalah setara dulu gitu nanti kita adil adil atau enggak nah Kak di Indonesia tahun 2021 ini kita ada diurutan ke 101 dalam gender gap report oleh World Economic Forum bahkan turun 16 peringkat dari tahun lalu tahun 2020 oh iya yang 2021 udah keluar ya udah aku kemarin baca oke ya karena ini data yang masih saya pegang tahun 2020 dan itu 85 jadi memang kalau 101 turun jombang jombang gimana sih upaya kita nih sebagai perempuan untuk mengurangi kasus diferensiasi gender terutama untuk wanita-wanita di Indonesia gitu Kak ya memang kan banyak intervensi yang harus dilakukan kalau bicara kalau dari global gender gap index itu kan ada setidaknya tiga hal yang mereka jadikan apa ya acuan perhitungan tiga atau empat begitu ya saya harus cek lagi yang pertama soal apa ya perempuan di sebagai di pasar tenaga kerja di labor market begitu terus kesehatan reproduksinya perempuan terus keterlibatan perempuan di politik gitu ya perempuan di dalam politik terus juga apa soal tadi kesehatan reproduksi jadi kita lihat angka perempuan dan ibu yang meninggal jadi angka maternal mortality di Indonesia itu tinggi atau rendah begitu nah itu hal-hal yang biasanya dilihat sebagai acuan nah hal-hal semacam itu kan berpengaruh dan dipengaruhi oleh misalkan kebijakan kebijakan pemerintah kita tuh udah mengatasi gak sih mampu mengatasi persoalan-persoalan tadi gitu nah selain kebijakan oke let's say kita punya nih semua kebijakan yang indah-indah tapi bagaimana level implementasinya nah implementasi juga kan harus dimonitor ya apakah memang sudah betul atau tidak kayak misalkan saja di Kabupaten Bandung Barat yang saya tahu mereka punya perda kibla namanya perda perlindungan buat ibu dan bayi yang melahirkan jadi dikasih support gitu ya tapi kita harus lihat sebenarnya dimonitor apakah sudah terimplementasi dengan baik nah beberapa daerah juga memiliki banyak kebijakan yang melindungi perempuan dan anak tapi lagi-lagi implementasinya bagaimana karena lagi-lagi implementasi kebijakan itu juga ada pengaruhnya dengan budaya dan pandangan masyarakat jadi ketika bicara soal kesadaran masyarakat nah ini yang paling berat sebenarnya di level kebijakan ada di level implementasi bagus tapi kalau kesadaran masyarakatnya belum juga ada perubahan maka kebijakan hanya tinggal kebijakan begitu ya sama aja seperti jangan buang sampah sembarangan kan semua kita tahu ada perdayaan di mana-mana bahwa kita tahu itu ada hukumannya ada sanksinya tapi banyak orang tetap lalai tergantung kitanya nah itu kan urusannya dengan kesadaran masyarakat nah kesadaran masyarakatnya ini gimana apakah juga pemerintah semua pemangku kepentingan kita semua misalkan bukan hanya pemerintah karena juga semestinya kita juga ikut berkontribusi untuk kerja-kerja tersebut apakah kita juga sudah cukup aware dengan persoalan-persoalan ini karena tadi bicara soal ketimbangan gender atau tadi global gender global gender gap indeks kita yang bahkan turun itu kan itu dipengaruhi juga oleh situasi yang ada di masyarakat saat ini jadi kalau memang budaya patriarkinya masih kuat budaya yang melanggengkan pandangan bahwa perempuan harus di atas tetap harus di atas laki-laki sorry di atas perempuan maka pandangan-pandangan itu yang lah yang akan melemahkan upaya kita memperjuangkan keadilan gender nah itu jadi ya ada soal kebijakan harus di intervensi kesadaran masyarakat yang juga harus terus-menerus diedukasi harus ditingkatkan ini yang kesadaran masyarakat ini yang jadi PR bersama kita termasuk PR-nya media nih bagus kalau teman-teman dari kom bikin diskusi ini ya setidaknya dari berapa orang yang mendengarkan nanti mungkin ada satu atau dua orang yang nyatuh iya iya betul nah ngomongin tentang kesadaran masyarakat aku pengen nanya sih dari kakak sendiri tuh ada tips gak sih kak atau cara untuk membangun kesadaran masyarakat itu sendiri karena aku baca nih salah satu thread di twitter kan ini udah mau deket lebaran kak nah udah mulai panik nih orang-orang kan pada maksudnya anggota keluarga ada yang suka nanya kayak kamu bebas deh sebagai perempuan jadi apa aja tapi harus ada batasan nah dipangerin lagi nih kita disitu nah ini menjadi norma tradisional yang pemikiran yang secara turun-temurun ya kak kayak begini ya dan menurut kakak caranya gimana sih kak biar membangun kesadaran masyarakat bahwa perempuan bisa kok keluar dari batasan itu perempuan bisa kok lebih dari itu maksudnya batasan disini tuh kayak sekolah tuh gak boleh tinggi-tinggi ntar pada segen kayak gitu kak gimana sih kak caranya ya memang ya dari kecil yang namanya perempuan oh ya kamu bebas tapi pasti ada tapi bahkan bahkan gak boleh bebas sama sekali itu juga kita masih temukan banyak gitu teman-teman perempuan yang ya bener-bener di kontrol tapi saya pikir sekarang ya setelah saya jadi orang tua dan orang tua saya udah tua saya mencoba memahami kebetulan saya dibesarkan misalkan dengan keluarga yang sangat modern artinya mereka tidak memberikan pandangan-pandangan tradisional jadi bener-bener saya dibebaskan itu tanpa tapi gitu ya itu orang tua saya dan saya tahu bahwa yang seperti itu juga sudah mulai banyak di Indonesia cuma bener kata cacat tadi yang tradisional pun masih mempertahankan nilainya tradisional itu juga masih banyak tapi saya pikir ini juga saya pikir-pikir ya ini ada urusannya dengan kekhawatiran sebenarnya dari orang tua bahwa mereka takut anak perempuannya mereka tahu sebenarnya situasinya tidak aman buat perempuan untuk di publik sana jadi ketika nanti perempuan melakukan kerja-kerja tertentu yang di luar bidang kerja yang selama ini ada misalkan atau kemudian mencapai pendidikan tinggi nanti mereka ada ketakutan bahwa anak perempuan mereka akan dijauhi oleh society nah ketakutan itu karena mereka merasa tidak bisa memproteksinya ini hasil diskusi saya dengan beberapa orang tua ya kenapa sih dilarang-larang karena ada ketakutan bahwa nanti kalau kamu aneh sendiri kamu akan menghadapi perisakan kamu akan menghadapi bully dan kami sebagai orang tua tidak bisa memproteksi kamu jadi satu sisi lagi-lagi ya alasannya yang indah alasannya sangat masuk akal tapi satu sisi itu sebenarnya membuat perempuan menjadi terbatasi geraknya saya pikir hal yang semacam ini bisa diatasi dengan cara diskusi yang mendalam dengan semua teman-teman perempuan kan ini juga gini saya juga mau membongkar stereotype bahwa kalau perempuan sudah jadi feminis nanti melanggar semua atau mereka melawan orang tua atau melawan society kok banyak teman-teman feminis yang bisa berdialog dengan orang tuanya bisa meyakinkan orang tuanya bahwa zaman sudah berubah sekarang alih-alih membatasi saya membatasi individual yang harus kita perjuangkan bersama adalah bagaimana memastikan misalkan negara memberikan perlindungan terhadap perempuan memberikan rasa aman ketika dan rasa aman dan rasa tidak takut dan tidak ragu ketika mereka mau meraih pendidikan yang tinggi dan kita kasih contoh-contoh mau pilih anaknya sekolah tinggi dan dapat rekognisi dalam bidang atau dalam pengetahuan atau mau pilih nanti jadi korban KDRT seru banget pilihannya karena misalkan saya belum siap tapi kan saya pikir semua anak pasti punya caranya sendiri ketika berkini dengan orang tuanya kalau ada saya tahu misalkan anak saya galak sama saya dia yang apa sih gitu enggak itu membuat saya berpikir bagaimana juga orang tua harus memperbarui orang tua harus memperbarui cara komunikasinya dengan anaknya dan mengetahui perkembangan apa yang terjadi dalam zaman ini jadi zamannya udah beda dari 20 atau 10 tahun dan ya itu sih jadi saya pikir kalau bicara soal mengubah hal-hal tradisional dan lagi-lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan enggak penting yang kita anggap enggak penting saat nanti hari raya kapan menikah udah sekolah kok masih mau ngambil S3 buat apa begitu nah saya pikir sih kita bisa mengajak dialognya dan memberikan contoh-contoh ya contoh-contoh baik ke orang tua begitu dan memang harus terus-menerus dibongkar ya pemahaman tradisional mereka dikomunikasikan terus secara terus-menerus menyebalkan kadang-kadang kadang kayak udah males tapi kita harus tetap secara baik-baik ngasih tau ya kak saran kepada sesama orang tua ya dengarkan anak ketika bicara gitu ya jadi gak boleh tutup puping respectful gitu di dalam keluar itu juga harus dilakukan jangan karena dia anak perempuan maka dianggap tidak punya hak bersuara iya betul kak nah masih ngomongin tentang perempuan di tengah keluarga nih kak aku pernah lihat quotes bunyi quotesnya begini cooking and cleaning is a basic life skill not a gender role nah di Indonesia sih khususnya kan banyak nih perempuan yang masih suka diatur sama mamahnya misalnya ntar ada tabu kayak kamu kan anak perempuan bawain dong gitu atau misalnya sama papa sama papa kita sama orang tua kita gitu kayak itu ambilin ambilin makan papanya anak perempuan juga gitu kan kak sering sering ditemui lah kasus-kasus seperti ini nah itu gimana sih kak ada jalan keluarga sih atau yang bisa kita tegaskan kepada perempuan-perempuan yang manut-manut aja padahal mungkin di dalam hatinya kayak ih bisa ambil sendiri kak kenapa sih gitu kak kalau saya dalam posisi itu sih saya mbak kak akan jawab ya oke aku ambil tapi bukan karena aku perempuan ya ya betul karena memang karena memang apa ya bicara soal menghargai aja ada tamu datang oke we serve gitu tapi kak lagi-lagi ya mbak saya juga Hera kalau saya mengingat perjalanan keluarga saya ayah saya dulu yang ambil tampan ambil naman dan bertanya mau minum apa dan dia yang kemudian mengambilkan air minum meskipun tamunya jadi riku jadi tamunya yang bingung ya bingung oh ini bapaknya yang ngambilin kenapa memang ini bisa siapa saja melakukannya begitu termasuk bapak saya tuh saya ingat ya dulu ibu saya mencuci pakaian bapak saya yang jemurin gitu atau kebalikan gitu mereka pasti bagi peran jadi sebelum berangkat kerja pagi-pagi bapak saya itu menyapu seluruh halaman menyapu rumah mengepel dan menjemur pakaian gitu dan kalau libur dia yang masak gitu tapi saya gak tau bapak saya tapi mungkin karena dia dulu sekolah apa maksudnya sekolah tuh kos gitu ya jadi dia terbiasa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga gitu nah ini yang saya pikir saya dulu tuh merasa bahwa saya pikir ini adalah sesuatu yang standar di keluarga Indonesia ternyata pas lihat dunia luar ternyata beda banget sama yang apa di keluarga jadi saya benar-benar sebenarnya bertanya-tanya apa yang terjadi ya oh ternyata ini pendidikan agama pendidikan ya apa kultur kultur di beberapa apa budaya gitu ya budaya di beberapa masyarakat yang masih menganggap bahwa laki-laki tuh pantang masuk ke dapur gitu juga pantang melakukan pekerjaan rumah karena nanti dianggap tidak laki-laki iya betul budaya patriaral begitu pun dengan perempuan gitu kalau perempuan tidak melakukan kerjaan di dapur atau tidak pandai melakukan pekerjaan rumah tangga dianggap bukan perempuan nah itu lah yang namanya peran gender yang harus kita dobrak gak bisa karena itu konsum harus bisa dipertukarkan siapapun bisa melakukan apapun iya setuju setuju ngomongin soal peran lagi nih kak patriarki kan laki-laki seolah-olah di atas perempuan gitu kan kak nah ini tuh kenapa ya kak selalu bahkan di dunia pun kasus ini tuh sangat hangat sekali gitu dibicarakan patriarki patriarki apa-apa patriarki apa karena kalau kita tarik kita lihat dari sisi agama karena peran pria tuh banyak dan selalu eksis di sisi agama atau kenapa sih kak bisa patriarki tuh bener-bener bahkan dari dulu ya dari dulu ganti-hentinya patriarki ini dari zaman penjajahan mungkin laki-laki pokoknya perempuan harus tunduk sama laki-laki gitu ya kalau dari sejarah ke masa bahkan masa pra sejarah begitu ya kita juga tahu kan mulai ada pembagian peran perburuan yang dilakukan laki-laki kemudian perburuan kemudian untuk masak-memasak dilakukan oleh perempuan nah ini sebenarnya sudah mulai dari situ nah tapi juga kita gak boleh melepaskan dari konteks soal penguasaan sumber ekonomi jadi ini juga ada kaitannya dengan penguasaan sumber ekonomi kalau yang keluar dan kemudian berburu akhirnya kan menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan kerangsungan hidup nah akhirnya orang yang menguasai sumber-sumber ekonomi itulah yang dianggap apa di atas posisinya jadi memang kalau bicara soal kestaraan gender gitu ya perempuan dan laki-laki juga gak bisa dilepaskan dari soal bagaimana sebenarnya penguasaan ekonomi yang tidak adil gitu itu juga mempengaruhi gitu nah tapi memang apa ya kalau bicara soal dari sejarah kita tahu bahwa ya patriarki ini kan sebuah perspektif ya sebuah perspektif dimana ada sebuah anggapan sebuahnya kalau kita bilang bahkan ideologi gitu ya nah paham itu diakini oleh banyak orang dari berbagai agama ya dari berbagai macam kultur dan akhirnya paham itulah berkawin mereka mereka kawin dengan kultur yang ada dengan kawin dengan agama meskipun gitu ya kita juga mengetahui banyak misalkan pemuka-pemuka agama semua agama mereka juga melihat bahwa sebenarnya ini bicara soal tafsir dan ada banyak pemuka agama progresif sebenarnya yang memiliki tafsir yang berbeda mereka merasa bahwa ketika banyak penafsir itu adalah laki-laki tentu saja dengan perspektif laki-laki jadi tafsiran yang ada pun akhirat tidak punya perspektif kadang dilepaskan dari konteks itu yang kita tahu sampai sekarang cuma ini hal yang memang sangat sensitif dan teman-teman saya tidak punya cukup otoritatif bicara soal hal ini tapi saya tahu dan kenal dengan banyak pemuka agama perempuan seperti misalkan ibu nyai Nur Rafia ibu nyai Musdah Mulia begitu yang punya pandangan-pandangan tersendiri dan mereka cukup progresif dalam melihat bagaimana agama sebenarnya cukup fair dan juga mereka ada keadilan antara perempuan dan laki-laki itu dilihat sebagai manusia dan manusia itu diciptakan sama itu dari situ saja intinya kalau kata mereka begitu jadi saya pikir lagi-lagi dunia berubah zaman berubah dan kalau kita bisa lebih cermat dan akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan ulama misalkan yang memberikan perspektif yang atau berbeda dan melihat menafsirnya melihat melalui konteks yang sesungguhnya misalkan saya pikir kita bisa mengubah cara pandang patriarki itu dan lagi-lagi tapi ini sesuatu hal yang sudah lama ada namanya patriarki itu sudah menelusup di mana-mana membongkarnya memang butuh waktu bahkan ada sebuah tulisan bilang butuh 100 tahun lagi dari sekarang untuk membuat keadaan lebih baik bagi perempuan masih lama tapi gak apa-apa kita semangat dari sekarang semangat kalau kamu nanti mungkin grand grandchildren betul buat anak cucu nanti gitu ngomongin soal perubahan nikah menurut kakak perempuan zaman dulu dan zaman sekarang kedudukannya atau keberadaannya itu apakah sudah cukup memuaskan belum tentu saja cuman ada perubahan lagi-lagi kan beberapa hal bisa dijadikan indikator kayak misalkan dulu perempuan presiden mana ada tapi sekarang gak makin banyak perempuan jadi presiden atau dulu perempuan yang aktif di bisnis dan jadi pimpinan perusahaan berapa atau memegang posisi-posisi high rank posisi yang posisi puncak di perusahaan itu berapa tapi sekarang udah lebih banyak dan sekarang misalnya jurnalis kalau mau dibikin juga misalnya jurnalis perempuan dulu dan sekarang udah jauh beda gitu kalau jurnalis perempuan yang sekarang udah lebih tahu hak-haknya sudah tahu bahwa mereka gak bisa diperlakukan berbeda sama koleganya yang laki-laki jadi saya pikir udah banyak perubahan lah progres-progres ada ya kak cuma belum kalau dulu misalkan dulu kita 20 tahun lalu atau kalau 20 tahun lalu belum ada 30 tahun lalu belum ada undang-undang penghapusan keterasan dalam rumah tangga tapi sekarang udah ada dan itu kan cukup melindungi perempuan setidaknya ada banyak hukuman yang cukup berat diterima oleh pelaku keterasan domestik misalkan tapi lagi-lagi ya kita masih punya banyak PR kalau bicara tadi indikatornya tadi yang kamu bilang itu global gender gap indeks kita nih maksudnya gak pernah di angka setidaknya ya angka-angka bagus di tengah aja sampai tengah kalau dihitungnya kalau turun lagi ya kalau 150 setidaknya 70 lah gitu kita gak pernah ke situ dan sekarang malah ngedrop jadi 100 itu kan ajaib juga nah kak aku pengen nanya nih apakah dengan adanya isu kestaraan gender ini bisa menimbulkan kekerasan seksual apa karena laki-laki itu mikirnya karena kita di bawah mereka gitu jadi mereka gampang melakukan kekerasan seksual bahkan catcalling aja itu udah termasuk ya kakak kekerasan verbal kan ya kekerasan seksual verbal itu gimana jadi memang ada urusannya dengan itu soal kekerasan seksual itu kan banyak urusannya dengan relasi kuasa ya jadi bahwa biasanya kekerasan seksual itu ada power imbalance antara laki-laki dan perempuan bahwa kita tahu apa pelaku bukan hanya laki-laki tapi bisa juga perempuan tapi angkanya masih sangat sedikit dan biasanya dilihat case by case belum jadi sebuah hal yang masif hal yang masifnya adalah pelaku adalah laki-laki terhadap perempuan itu fakta terdatang dan kecenderungannya apa biasanya adalah ketika pelaku itu ini karena urusannya relasi kuasa ya dia memang mau menunjukkan power biasanya ada persoalan insecurity dan bagaimana dia kemudian eksersis powernya dengan cara melecehkan perempuan atau melakukan kekerasan terhadap perempuan nah sebenarnya kita harus iba juga sama orang-orang seperti ini yang merasa bahwa dengan jendernya dia merasa lebih unggul dari perempuan dan berhak melakukan apapun termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan jadi usaha untuk melawan kekerasan seksual itu juga apa ya sebenarnya gini usaha untuk melawan ketimpangan gender itu akan berdampak kepada upaya penanganan kekerasan seksual jadi ini gak bisa dipisahkan pekerjaan atau perjuangan tapi tindakan pembelaan kestaraan gender ini ada juga ya Kak malah yang menjadi toksik jadi malah menganggap kalau perempuan ini di atas kok daripada laki-laki atau malah membenci laki-laki jadinya boleh dijelaskan supaya teman-teman semua yang ngedengerin paham betul konsep feminisme yang betul itu seperti apa dan pemahaman tentang kestaraan gender itu gak disalah artikan ini benar-benar ya kalau bicara soal feminisme kestaraan gender feminis gitu terus dianggapnya kita mau lebih unggul gitu jadi gak ada jadi apa ya ketika bicara soal kita mau gak kita gak mau ada ketidakadilan tapi dianggapnya yang setara gitu kan tapi malah dianggapnya mau di atasnya gitu dan saya pikir ini udah pendapat yang salah tapi juga saya pikir gini ya yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah upaya membongkar atau mendekonstruksi hal yang sudah berjalan turun-menurun dan lama begitu dan ini tentu saja banyak penentangnya banyak yang gak suka ini kita sedang mendobrak kenyamanan gender tertentu jadi tentu saja kalau ada orang dalam situasi nyaman tiba-tiba digoyang begitu ya dan dia bilang hey ini loh ini salah dan ini harus diperbaiki gitu tentu saja akan mengakibatkan kekhawatiran gitu dan tentu saja kekhawatiran itu kalau memang ia tidak mendapatkan pasokan pengetahuan dan informasi yang cukup bagus atau cukup begitu maka yang ada adalah ketidakpahaman dan kesalah pengertian tentang upaya atau gerakan ini gitu dan saya pikir ya kalau kelompok penentang tentu saja pasti akan melakukan segala cara mengatakan bahwa ada persoalan nih gitu dengan feminisme oh feminisme itu begini gitu jadi kita juga harus memahami ya kelompok penentang pasti selalu ada jadi ya apapun ya ketika kita membicarakan hal apapun yang baik pun gitu pasti kan ada penentangnya jadi ya kita oke kita kita lokalisir saja penentangnya silahkan bicara yang penting adalah kitanya menurut saya bagaimana kita tetap terus bekerja tanpa harus terdistraksi dengan apa celotehan-celotehan gak penting semacam itu begitu dan apa kita buktikan bahwa ini bukan perkara bagaimana kita sebagai feminis misalkan atau yang mengusung kesaraan atau keadilan gender ingin berposisi menjadi lebih penting begitu bukan tapi bagaimana kita mau memastikan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan itu berkurang angka kematian ibu dan anak itu berkurang akses pendidikan dan akses kesehatan terhadap perempuan itu setara bagaimana kemudian juga angka stunting gitu ya gak ke anak perempuan lebih tinggi ketimbang anak perempuan anak laki-laki atau kita pastikan gitu loh bahwa akan ada banyak kebijakan yang akhirnya tidak membuat banyak perempuan mati sia-sia karena mengalami kekerasan atau karena melahirkan gitu kesitu kita harus ambil kalau soal nanti takut bahwa perempuan akan di atas kemudian gak kebayang di negara-negara lain sudah ada kejadian atau belum gak ada bahkan di negara-negara skandinavia yang angka gender indexnya di atas semua ya rata-rata mereka di peringkat 1 sampai 10 yang gak ada kasus yang justru malah membaik ada harmoni yang baik di warga masyarakatnya dan terbukti bahwa ketika persoalan ketimbangan gender ini sudah teratasi maka perempuan bisa lebih aktif turut kontribusi terhadap pembangunan atau ekonomi di negaranya masing-masing jadi kan justru lebih bagus kan sebenarnya buat sebuah negara karena perspektif mungkin beda kan dari perempuan dan laki-laki jadi kita bisa membantu membangun negara juga bahkan kan makasih ya kak ya atas waktunya dan insightnya banyak banget buat teman-teman dan buat aku juga terima kasih banyak ya kak sama-sama caca sehat-sehat kalau pelan ini ada gunanya pasti ada pasti ada terima kasih banyak kak nah itu dia diskusi untuk hari ini semoga bermanfaat dan bisa membangun teman-teman semua yang nonton kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like boleh di komen juga sampai jumpa di kepo selanjutnya daaah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati